Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar teman-teman GAM3 yang berbahagia? Selamat pagi, Pak, dan luar biasa. Baik, luar biasa. Sehat semua ya. Luar biasa. Oke, teman-teman di sini, di layar saya, tidak begitu banyak yang hadir. Teman-teman, hari ini saya akan ambil dari GAMESIDE. Karena ke depan, saya dengan Pak Heri, paling tidak kita berdua, itu akan banyak mengambil materi dari GAMESIDE apabila giliran kami berbicara, agar teman-teman tidak pusing-pusing. Kalau misalkan ke depannya butuh apa-apa, oh ternyata Pak Heri sama Pak Is saja ambil dari GAMESIDE kok gitu loh. Jadi teman-teman bisa praktekin hal yang sama. Cuma sebelum saya masuk ke dalam materi pembahasannya, saya cuma mau sedikit show, kira-kira saya akan ambil bahan dari mana, teman-teman ya. Saya tunjukin dulu di screen, di GAM3 site kita. Itu kan banyak presentasi, selling presentation kan. Nah, ada yang presentasi 28 hari dan lain-lain. Hari ini saya akan ambil dari yang namanya ini, advance asset, asset diterima di depan. Kalau kita klik, itu materinya muncul. Bentuknya PDF. Ternyata itu slide-nya cuma 3 slide ya, teman-teman. Cuma 3 slide. Bayangkan teman-teman kalau saya bicara, saya jelasin slide ini 3, selesai udah. Mungkin 15 menit pertemuan kita selesai hari ini. Oleh sebab itu, sebelum saya membahasnya, bagaimana sih berbicara soal aset yang kita pakai di depan. Teman-teman tahu ya aset dipakai di depan. Misalnya kalau misalnya gaji, kita terima gaji kalau setiap akhir bulan kan, misalnya tanggal 28, kita terima gaji nih, akhir bulan gitu kan. Tapi ada orang yang kasih gaji di tanggal 5, pakai dulu aja. Pokoknya nanti kamu balikin gitu. Setelah kamu terima gaji, gajinya balikin. Jadi gaji kamu dipakai di depan gitu. Itu kira-kira kalau aset dikedepankan. Nah, kira-kira gitu ya. Cuman presentasi seperti ini ya teman-teman, saya ingin mau buka dengan satu slide. Teman-teman pernah baca kode ini enggak? Saya enggak tahu sebenarnya Carl W. Booner itu siapa, saya enggak tahu. Pak Irwan mungkin tahu ya? Enggak tahu? Orang Barat nih Pak. Orang Barat yang jelas ya. Saya pikir orang dari Tarutung, bukan ya? Jadi gini teman-teman, they may forget what you said, but they will never forget how you make them feel. Ini adalah kode yang suka saya terapkan pada saat saya berbicara soal skill komunikasi. Jadi tidak ada orang yang benar-benar pintar berkomunikasi kalau orang yang berbicara itu tidak mampu menciptakan satu rasa bagi si pendengar. Oleh sebab itu, kita melihat film-film yang ada kalau ditayangkan di bioskop, orang yang nonton di bioskop itu kan banyak tuh. Nah reaksi penonton itu beda-beda, betul enggak? Betul kan? Filmnya sama, tapi reaksi penonton bisa berbeda-beda. Tergantung apa sih reaksi penonton ini? Tergantung karakter si penonton. Memang ada yang suka nangis gitu kan. Melo orangnya. Jadi kalau nonton ya dia gampang menangis. Film robot-robot pun bisa bikin nangis. Film yang kisah cinta anjing peliharaan gitu kan, yang lucu gitu kan, itu bisa bikin nangis juga. Bahkan film pembunuhan gitu, film teroris juga bisa bikin nangis gitu kan. Kalau bicara nonton nangis ya. Berarti kan itu tergantung kepada karakter si penonton dan situasi si penonton pada waktu itu. Kalau misalkan orangnya pemarah gitu kan, bengis gitu kan, dia nonton terus dia enggak ada rasa apa-apa kalau nonton film percintaan. Dia enggak ada rasa apa-apa. Oleh sebab itu filmnya enggak salah sih. Cuman kan enggak menimbulkan satu perasaan di penonton. Jadi film itu akan dilupakan begitu saja. Tapi bayangkan kalau film itu sangat menusuk ke hati kita. Saya rasa kita bisa ceritain ulang, kita bisa tambahin bumbu, sampai orang itu dengar cerita kita lebih seru daripada nonton sendiri. Kenapa? Karena kita merasakan terlebih dahulu, akhirnya waktu kita cerita berapi-api. Kenapa? Karena film itu terlebih dahulu sudah berbicara pada diri kita. Sehingga waktu kita cerita ke orang, maka orang yang mendengar pun mendapatkan cita rasa yang lebih dalam. Ya, teman-teman tahu ya arah pembicaraan saya. Jadi presentasi sebagus apapun, kalau itu tidak menimbulkan satu rasa di dalam hati atau pikiran si nasabah, itu sebenarnya sia-sia. Kayak orang nonton terus pulang gitu kan, bubar dari bioskop, udah nggak ada rasa apa-apa. Nasabah itu nggak bisa cerita ulang ke istrinya bahwa dia udah ketemu Anda, agen yang luar biasa. Ya kan? Dia ada cerita tentang masa depan anak-anak kita, tapi dia nggak bisa cerita ke istri. Kenapa? Karena waktu dia dengar cerita kita, itu nggak menimbulkan kesan apa-apa. Oleh sebab itu, ya lewat begitu saja. Nah, itu satu ya dari sisi penonton. Dari sisi nasabah. Nah, sekarang yang saya mau bahas adalah bagaimana, Pak, berikutnya, kalau begitu adanya, bagaimana cara saya untuk belajar menceritakan ke nasabah? Nah, kalau filmnya itu saya ibaratkan tiga slide tadi nanti ya. Tiga slide nanti yang saya mau bahas itu filmnya. Penonton itu ibaratnya nasabah. Nah, cara mempresentasikan film itu adalah tergantung agennya gitu ya. Bagaimana film ini didramatisir? Nah, bagaimana cara kita belajar mendramatisir sebuah film? Bagaimana mempelajari slide-nya, kemudian mempelajari cara menyampaikannya? Nah, kalau bicara tentang cara belajar, ada dua cara aja, teman-teman. Belajar itu ada dua cara aja. Coba teman-teman menghayal dulu balik ke masa lalu, waktu SD, SMP, SMA gitu. Waktu Anda belajar, Anda memilih cara hafal mati atau cara memahami, pengertian. Kalau istilah saya, kamu hafal mati atau kamu mengerti dulu. Nah, yang suka belajar siapa ya di sini? Tergantung pelajarannya. Tergantung pelajarannya. Ada yang harus hafal mati? Ada. Kenapa, El? Kayak sejenis kimia gitu kan itu harus hafal mati. Ada beberapa yang harus dihafal mati. Iya, kayak apa ya? Tabel periodi ya? Tabel periodi? Tabel periodi itu kan agak susah kan? Kalau nggak dihafal mati, nggak bisa itu. Iya kan? Helium, natrium, itu ada kode-kodenya semua, itu harus hafal mati. Oh iya, rumus-rumus juga harus hafal mati. Iya betul. Jadi ada sesuatu yang kita hafal mati. Ada bagian-bagian yang harus hafal mati. Kita nggak bisa memahami 2x2 itu kenapa 4. Yaudah, hafal aja. 2x2, 4. 2x3, 6. Iya kan? Cuman, waktu kita mengajar anak kecil itu menghafal, kita bisa buat bayangan dalam pikiran dia. Kita bisa ciptakan gambar 2x3 itu kayak gini ya. Kamu punya 3 permen, kamu susun 2 baris. Oke? Kamu susun 3, bikin 2 baris. Itu namanya 3x2. Nah, kamu sekarang hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, makanya 6. Oh iya, gampang hafal. Kalau 3x3 gimana? Dia bayangkan ada 3 permen, buat 3 baris. Totalnya 9. Nah, itu menghafal, tapi dengan cara gambar yang dia masukkan. Sekali lagi, kata-katanya, 3x3-nya, sih, tinggal dihafal. Cuman, untuk menghafalnya, kita bikin sebuah gambar supaya ada rasa. Kenapa harus pakai permen? Karena anak ini lebih suka permen. Kalau anak ini suka mobil-mobilan, kita pakai contoh mobil-mobilan gitu loh. Teman-teman paham ya maksud saya ya? Jadi, saya nggak mau sekedar menjelaskan 3 slide selesai gitu. Saya nggak mau. Karena itu sangat gampang, teman-teman. Masalahnya yang paling sulit adalah kita sebenarnya bagaimana sih cara belajar yang benar, bagaimana sih kita cara mendramatisir sesuatu. Itu jauh lebih penting. Saya sebut itu adalah pendekatan yang holistik. Holistik artinya keseluruhan, menyeluruh. Jadi, bukan hanya untuk 3 slide ini, tapi ini dipraktekin untuk semua slide. Jadi, teman-teman, saya harapkan setelah ikut sesi ini, teman-teman dikasih slide apapun, teman-teman tahu caranya mendramatisir. Oke? Bagus? Bagus ya. Kenapa saya bilang rasa itu penting sekali? Teman-teman ingat nggak beberapa mitos ya? Katanya, kalau makan buah, bijinya jangan ditelan. Supaya anak-anak kita itu, waktu kita jadi anak-anak, supaya kita itu benar-benar nggak makan biji buah-buahan, orang tua kita ngomong apa, teman-teman? Masih ingat nggak? Dia taruh perasaan apa? Takut. Takut ya, El? Emang dulu orang tua ngomong apa, supaya kita nggak makan biji? Nanti tumbuh. Tumbuh pohon di kepala? Sama ya? Kenapa bapakmu dan bapakku sama aja? Sama-sama orang tua, Pak. Namanya orang tua ya? Nah, bayangkan ya, segitu dalamnya sebuah rasa. Kita nggak lupa sampai hari ini. Padahal simple sih, cuman ngomong jangan makan bijinya ya, makan buahnya aja, bijinya dibuang, jangan dimakan, nanti tumbuh pohon di kepalamu loh. Saya sangkin percayanya, teman-teman, saya bayangkan loh, ada orang yang pakai topi agak tinggi, jangan-jangan itu habis makan biji pepaya, udah mulai tumbuh pohon di kepalanya, makanya dia taruh topinya agak tinggi, mungkin kalau dibuka ada pohon. Itu sangkin sebuah seorang anak kecil yang sangkin takutnya, dia akan lupa kata-katanya, tapi dia nggak pernah lupa rasa yang dibuat orang tua, sehingga kita menjadi takut. Oke, ada lagi yang mitos katanya jangan tunjuk bulan. Nanti telinganya jadi kepotong. Pak Iwan pernah dikasih tahu gitu? Oh, sering dulu, Pak. Dulu. Tapi nggak diterusin ke anak, kan? Nggak diterusin ke anak, ya? Nggak. Justru saya sekarang, kalau mau tunjukin bulan, saya tunjukin bulan ke anak saya. Itu bulan namanya bulan sabit gitu. Oh, nanti kalau bulan sabit, ini gambarnya kayak gini gitu ya. Iya. Sengaja kita tunjuk ya. Jadi, dulu saya hamil sangat percaya. Kenapa? Karena ada penjual minuman di samping rumah itu, itu telinganya agak kecil. Dia memang agak, ada masalah di telinganya. Mungkin dari kecil bawaan sih. Agak kecil. Nah, mama saya bilang, itu siapa itu yang jual minuman itu dulu waktu kecil tunjuk bulan. Aduh, saya takut. Kemudian ada lagi katanya, kalau kita mau masuk kamar di hotel, kamu harus tepok pintu dulu. Ya kan? Tok-tok-tok, mau permisi gitu loh. Terus, kalau mau kencing, jangan sembarangan. Ya kan? Harus permisi sama datuk ya. Kenapa? Kalau nggak permisi, nanti bengkak katanya. Bengkak di bagian mana? Nah, terjemahkan sendiri ya. Cuman, saya ngomong gitu aja, ada satu perasaan bengkak gitu. Betul nggak? Nanti bengkak. Nanti perasaan bengkaknya muncul gitu ya. Nah, jadi memang sangat sadis ya, namanya rasa yang ditimbulkan dari sebuah presentasi, teman-teman. Kalau udah begitu, maka saya harap teman-teman juga bisa berinteraksi. Kalau teman-teman sudah setuju dengan apa yang saya katakan, sekarang saya mau masuk ke slide-nya, teman-teman. Berhubung slide-nya gampang sekali, cuman tiga slide. Ya kan? Jangankan slide-nya pendek ya. Hidup aja pendek, menurut slide ini. Hidup aja singkat ya. Apalagi cuman slide, tiga slide. Singkat. Teman-teman jangan bayangin ya, ketemu nasabah itu sesuatu yang sulit banget. Anda merasa kekhawatiran Anda berlebihan kalau disuruh ketemu nasabah, mau prospek gitu kan. Itu kemana-mana pikirannya. Padahal pertemuan dengan nasabah singkat aja, short ya. Jangankan ketemu nasabah singkat, hidup aja singkat gitu loh. Jadi nggak usah dibikin rumit ya. Teman-teman, ini slide berbicara dulu pada diri kita sebagai agent, supaya slide ini waktu kita bicarakan ke nasabah, itu jadi hidup. Jadi makanya orang suka berbeda antara si A cerita tentang film yang dia nonton, si B cerita juga tentang film yang sama, karena A dan B nonton bareng. Cuman waktu si A cerita, itu menimbulkan kesan dalam yang B nggak biasa aja. Kenapa? Karena bagi si B, itu film tidak relate sama hidup dia. Ah, biasa aja, lebah itu film gitu loh. Tapi kalau si A, dia merasa itu gua banget. Nah, waktu dia cerita, dia sampai bisa cerita sampai nangis pun gitu loh. Bukan hanya nonton dia nangis, waktu cerita pun bisa nangis. Jadi saya harap waktu slide ini dipresentasikan ke nasabah, teman-teman, bukan hanya nangis terlebih dahulu, oleh karena slide ini, Anda juga bisa bikin nasabah Anda nangis gitu. Pak, tapi slide-nya kan, fotonya semua orang ketawa, Pak. Kok Bapak bilang nangis? Tergantung rasa apa yang Anda ingin ciptakan. Kalau saya bilang life is short, saya bisa buat itu jadi sedih. Karena hidup itu singkat, maka hiduplah dengan penuh gairah, penuh passion. Oke, bagaimana cara menjelaskan slide ini ke nasabah? Perlukah ngambil gadget, teman-teman, untuk tampilkan slide ini? Pak, saya mau tunjukin tiga slide, Pak, dalam pertemuan kita. Yang pertama, Bapak lihat dulu di layar, karena ini ada life is short, live passionately, Pak. Jadi artinya gini, Pak, wah kita kayak ngajar. Si nasabah nggak suka diajar, oleh sebab itu dia nggak terima presentasi kita. Tapi ada nasabah yang suka digituin. Kenapa? Karena dia tipenya mahasiswa. Dia senang kalau kita udah mulai bawa gadget, udah mulai tampilkan slide, dia langsung perhatian. Tapi bayangkan kalau orang yang lagi buka toko, Anda duduk di sana, kok, coba kok-kok lihat dulu slide ini. Udah handphone kita kecil, tulisannya nggak kebaca, kita pakai jum-jum-jum gitu, terus dia lagi sibuk gitu kan. Teman-teman yang tahu situasinya. Saya sih, sedang mempresentasikan kepada teman-teman terlebih dahulu, anggaplah teman-teman ini nasabah. Coba buka hati dan pikiran dulu. Coba dengerin dulu ya. Flow-nya begini. Ini slide ini kan buatan Pak Heri sebenarnya. Cuman kenapa ada tiga? Itu sudah ada urutannya, teman-teman. Coba pahami dulu pola pikir si pembuat slide. Jadi kalau kita mau nonton, kita juga harus ketahui dulu pola pikir dari si produser film atau sutradara. Supaya kita dapat pesannya. Oh ini pesan moralnya begini, makanya dia buat adegan ini. Nah, teman-teman, saya asumsikan waktu kita datang ke tempat nasabah, Anda sudah cukup dekat, basah-basih dengan nasabahnya sudah cukup, dan sekarang nasabah sudah kasih perhatian. Oke? Kita harus asumsi begitu dulu. Nah, kalau sudah begitu, kita mulai. Pak, sebenarnya, saya mau bicara sederhana saja, Pak, tentang kehidupan. Oke? Saya asumsi Anda paham maksud saya, mau tunjukin slide boleh, tidak pakai tunjukin slide pun boleh, tapi urutannya sama. Oke? Pak, kata orang hidup itu kan singkat, sudah sering kita dengar juga sih. Kadang-kadang, orang merasa hidup itu 80 tahun, usianya sudah cukup panjang umur, tapi sebenarnya, tidak sadar, eh, sudah 70, tinggal 10 tahun misalnya. Nah, jadi, hidup ini tanpa terasa memang agak singkat. Oleh sebab itu, dalam menjalani hidup, kita harus menjalani sesuai dengan passion kita, Pak. Supaya tidak ada penyesalan. Betul begitu, Pak. Kan gitu. Ya kan? Nah, jadi, kalau sudah nasabah sepakat, setuju, kita bisa maju next slide. Kalau rasa itu belum terlalu masuk, ah, enggak juga lah, hidup itu singkat, yaudah, gitu kan. Nah, kita settle dulu. Kan gitu kan? Oh, jadi menurut Bapak, umur panjang nggak perlu gitu ya, Pak ya. Ngobrol aja, ngobrol. Jangan kayak kita singgung dia. Oh, Bapak kok gitu sih, gitu kan. Jangan. Berarti dia ada pola pikir dia, ketika kita ngomong gitu aja, dia udah bereaksi misalnya. Ya, kita peka aja. Oh, berarti ini kena ke dia. Makanya dia bereaksi, gitu ya. Tapi kita pengen tahu, kenanya kena apa, gitu loh. Kenapa dia bereaksi begitu? Ya, kita tanya, gitu loh. Supaya kita dapat info. Ya kan? Hidup itu panjang juga percuma is. Tahu nggak lo, gitu. Gue punya abang, dia cerita dia punya abang. Kasih dia cerita, tapi balik ke topik, teman-teman. Cuman karena dia udah cerita, kita udah tahu hidup dia seperti apa. Ya, berarti sama juga, Pak. Artinya panjang atau pendek umur, ya tetap hidup itu terasa singkat. Oleh sebab itu, bagaimana kita mengisi kehidupannya. Itu yang jauh lebih penting, kan, Pak? Oke, kalau setuju, kita masuk ke slide keduanya, gitu ya. Kalau udah kayak gitu, apa sih yang namanya hidup dengan gairah? Ya itu hidup yang sesuai dengan tujuan yang kita mau, gitu loh. Artinya, dalam hidup ini kita pengen lakukan apa? Kita lakukan. Kalau kita udah lakukan, walaupun hidup itu singkat, kita puas, gitu. Paham ya, teman-teman? Paham ya? Itu rasa yang ingin saya timbulkan. Silakan karang sendiri kata-katanya, teman-teman. Tapi jangan lari dari topik ini. Oke? Artinya, kita bikin kesadaran dia bahwa hidup itu singkat, dan hidup yang singkat ini harus diisi dengan apa yang kita ingin lakukan. Kan gitu? Supaya hidup ini nggak penuh penyesalan. Oke? Nah, tapi apa saja sih yang kita ingin lakukan dalam hidup ini? Ini setiap orang beda-beda, kan, Ko? Ya kan, Pak? Ya. Setiap orang pasti beda-beda. Dalam hidup ini dia pengen lakukan ini dulu. Makanya ada yang katanya, saya selama hidup, kalau saya belum pernah terjun payung dari pesawat, saya merasa hidup ini sia-sia. Saya harus ada satu hari di dalam hidup saya terjun payung, gitu ya. Ada orang begitu. Nah, itulah hidup. Itulah yang dia suka. Nah, kalau Bapak, mungkin kalau udah dekat ya, saya asumsi ya, teman-teman. Kalau udah dekat, mungkin, Pak, kalau Bapak kira-kira pengen lakukan apa, Pak? Yang sampai hari ini belum kesampaian. Itu kan dalam rangka mendekatkan kita dengan nasabah juga sekalian, yang ngobrol-ngobrol gitu. Ya kan? Jadi jangan kayak, oke, Pak, saya lagi presentasi ya, Pak. Nggak usah kayak gitu. Slow aja. Ngalir, gitu ya. Ngalir di bawah santai aja. Ujung-ujungnya, teman-teman, dalam hidup kita, kita perlu melakukan apa yang kita suka, betul? Dan dalam hidup kita, dikatakan berarti, kalau yang kita lakukan, kita benar-benar suka. Berarti, do what you love, love what you do. Berapa banyak orang melakukan kerjaan yang dia nggak suka dalam hidupnya? Berapa banyak yang dia nggak menyukai apa yang dia kerjakan dalam hidupnya? Kan gitu? Ada yang suka jalan-jalan, ada yang suka belajar, sampai tinggi-tinggi, ya kan, ilmunya, ya kan? Ada yang suka apa? Suka punya banyak teman, gitu kan? Ada yang suka melakukan charity. Oke? Tapi apapun itu, itu butuh uang, betul? Itu isi slide ini. Jadi, teman-teman, lihat arahnya ya, teman-teman. Lihat arahnya. Hidup itu singkat, hidup itu perlu diisi dengan apa-apa saja yang kita sukai dalam hidup, dan semua itu butuh uang, gitu. Arahnya ke sana. Setelah diarahkan ke sana, maka kita masuk ke slide ketiga. Nah, Pak, ada satu konsep yang dinamakan advance asset planning. Kita mengedepankan aset yang sudah kita kumpul. Jadi, gini ceritanya. Pak, masalahnya dalam hidup ini, toh kita sudah kumpulin uang, dan kita sedang kumpulin harta. Gitu ya. Tadi kan sudah arah ke cari uang, butuh uang, sorry. Semua yang kita ingin lakukan dalam hidup ini butuh uang. Nah, sekarang, kenyataannya, kita sedang cari uang, dan kita sudah kumpulin itu, atau sedang kumpulin. Pertanyaannya, kalau terkumpul 100 miliar, ya kan, terkumpul 100 miliar, kemudian kita pakai untuk mengisi kehidupan kita tadi. Ya kan? Kepakailah 50 miliar. Terakhir, sisanya berapa, Pak? Kalau sudah pakai 50 miliar, ya sisanya 50. Kan gitu kan? Nah, dalam konsep ini, dia akan memberikan kepastian, sisanya tetap 100 miliar. Bapak mau dengar lebih lanjut soal konsep ini? Nah, itu sudah masuk ke setelah ketiga. Mungkin presentasi saya ke teman-teman, ya kan? Pak Iron sampai ngantuk ya? Malah agak bergadang saya. Jam ngantuk ya, ngopi dulu, Pak. Nggak apa-apa ya, teman-teman. Waktu kita dengar orang yang presentasi di setiap Senin Sabtu, mungkin sepertinya gambarnya agak lengkap, tapi waktu teman-teman praktekin ke lapangan, itu langsung, langsung ke inti cara ngomongnya aja, teman-teman pelajari gitu ya. Oh, ternyata Pak Iskandar ambil tiga slide ini, alurnya yang dia pakai. Satu, hidup singkat, dan hidup ini harus diisi dengan apa yang dia suka. Kedua, berarti yang dia suka ini butuh uang. Ketiga, kenyataannya lagi kumpulin uang dan atau sudah terkumpul atau sedang kumpulin. Persoalannya adalah, kalau kita nggak rela pakai, kalau kita nggak rela pakai yang sudah kita kumpul, keburu pergi, keburu dipanggil, toh kita nggak pakai untuk yang kita suka. Kita nggak bawa pergi juga itu uang. Nah, kita, kenapa saya ngomong gitu? Saya mau taruh rasa, rasa penyesalan di hati nasabah. Dengan slide terakhir ini, saya ingin ciptakan rasa, saya ingin dramatisir, supaya si nasabah punya rasa kehilangan. Pak, bayangkan Pak, kita udah kumpulin 100 miliar. Kita nggak rela pakai. Ya kan? Kita nggak rela pakai, karena kita merasa waktu kita kumpulin itu nggak gampang. Jadi, kita nggak rela kita pakai. Waktu kita mau pakai, kita nggak rela. Eh, dipanggil sama Tuhan. Kita tinggal itu akhirnya. Sia-sia dong. Pak, hari ini Bapak tahu saya orang asuransi. Kalau saya datang tawarin asuransi, pasti Bapak nggak suka dengarnya. Padahal orang kayak Bapak, itu asuransi fungsinya udah beda, Pak. Fungsi asuransi bagi orang-orang seperti Bapak, yang sudah sultan, sudah kaya, yang udah tajir, fungsi asuransi sudah beda, Pak. Fungsi asuransi adalah, kalau kita udah ada dana ini, pakailah untuk melakukan apa yang kita suka tadi itu. Pakai. Kenapa? Karena kalau nggak pakai, kita keburu dipanggil, kita nggak bawa pergi. Jadi pakailah. Terus asuransikanlah 50 miliar. Supaya apa? Supaya kalau udah terpakai, akhirnya kita dipanggil, ya. Karena sudah kepakai 50 miliar, tapi karena saya sudah masuk asuransi juga, pelindungannya 50 miliar, maka waktu dipanggil Tuhan, sisa 50, tambah asuransi 50, tetap dananya ada 100 miliar. Jadi tetap kita wariskan ke anak cucu, tapi kita juga tetap bisa pakai selama kita masih hidup. karena hidup itu singkat. Balik lagi ke slide 1. Karena hidup itu singkat. Oke teman-teman, itu presentasi saya. Bagaimana presentasi Anda? Saya mau belajar dari Candra ini. Saya nggak mau presentasi sendiri. Saya pengen menjerumuskan Anda untuk Anda juga ikut presentasi dalam Zoom ini. siapa yang mau coba? Pakai bahasa Anda. Pakai bahasa Anda sendiri. Tapi pakai alur yang sama. Cuma 3 slide. Ada yang mau coba? Halo teman-teman. Mungkin kita dengar Pak Candra dulu kali, Pak. Dengar dari Pak Candra. Oke, silakan, Cang. Mau share slide atau nggak? Hah? Mau share slide atau nggak? Untuk yang... Kalau aku sih pribadi, aku pribadi kalau presentasi itu aku satu, pertama, lebih melihat relationship saya dengan calon yang calon nasabah yang saya ngobrol. Satu, karena ada nasabah yang memang kalau kita ngomong hal seperti itu mereka belum tentu mau dengar. Karena secara standar ekonomi mereka bisa merasa kita itu macam apa ya? Macam menggurui atau belum pantas untuk ngomong beginian. Kan gitu. Ada, ada seperti itu. Jadi, harus lihat lagi teman-teman kalau untuk bahas yang sampai se-se-debek ini kan yang istilahnya 50 miliar, 100 miliar. Cuma, kalau dari Pak Is punya, aku biasa sih pakai tulisan gitu. Aku cuma, cuma pakai corek-corek ya? Dua pertanyaan gitu. Kalau lu punya uang sebesar 100 M gitu, lu habisin 50 M, sisanya kan 50 M. Nah, bagaimana jika ada rumus yang jika lu punya 100 M, habisin 50 M, lu masih tetap punya 100 M. nah, kalau disuruh Bapak milih dua kronologi ini, kita pasti milihnya yang nomor bawah gitu kan. Kita pasti milih yang bawah. Cuma, saat kita pilih kan kita merasa itu tidak masuk akal gitu. Ternyata, ternyata sebenarnya banyak hal yang bukan tidak masuk akal gitu. Cuma, kitanya belum mikir sampai ke sana. Nah, ternyata, kalau misalnya rumus ini ada dan benar-benar bisa diterapkan, Bapak tertarik nggak gitu? Nah, dari sana, kalau dia udah mulai bisa pencerna ini, baru saya jelasin. Nah, beberapa hari lalu, saya nggak ngomong sampai yang puluhan-puluhan M loh ini. Ini cuma yang ngomong dua-dua M, tiga-tiga M. Dan menariknya gini, waktu aku terangkan ini, waktu aku terangkan ini, kalau lu punya dua M, lu habisin satu setengah M, sisanya berapa? 500. Nah, kalau gua punya cara gimana supaya dua M, lu habisin satu setengah, hasilnya tetap dua M, lu mau nggak? Katanya, mau gitu. Gua terangin itu tanpa embel-embel asuransi dan dia langsung tertarik. Oke? Uniknya adalah dia langsung tertarik tanpa bahas embel-embel asuransi. Begitu saya ngomong tentang asuransi UB Jiwa, dia langsung merasa dia nggak punya uang. Lucunya di sini ya, jadi saya menggambarkan kondisi gini, lu bayangin ya, kalau saya sama sekali tidak menekankan pentingnya asuransi UB Jiwa, yang ini kenapa lu jadi punya uang? Kenapa lu mau menabung ini? Gua bilang, kalau lu nabung di tempat saya, hasilnya tetap dua M. Nah, ini membuktikan apa? Saya kasih tahu dia itu adalah, ini membuktikan bahwasannya nasabah sebenarnya punya uang, cuma dia belum terbiasa aja untuk membayar sejumlah premi. Padahal konsep dua M, habisin satu setengah M tetap jadi dua M, kamu sama sekali tidak mengatakan gua nggak punya uang. Kamu malah mau langsung. Tapi kenapa saya masuk, ketika saya masukkan embel-embel asuransi ke dalam, kamu langsung berubah pikiran, saya bilang. Saya tanya dia kembali. Dia, waktu itu dia langsung secara tidak langsung dia tersadar gitu. Ternyata saking segitu nggak sukanya dengar kata asuransi sehingga melupakan manfaat yang begitu luar biasa untuk kamu. Tapi saya minta, yaudah kamu nggak apa-apa. Saya cuma kasihi kamu konsep ini. Kamu mikir aja nanti. Jadi, itu yang saya persingkat dari sales talk. Karena bagi saya, menurut saya pribadi, orang Medan itu gimana ya? Kalau kita bahas terlalu formal seperti itu, nggak ngeh mereka. Tapi kalau kita bahas yang uang-uang, melipat gandakan uang-uang, itu tentang kenapa mereka lebih oke, lebih mau dengarnya. Nah, ini salah satu bukti kenapa waktu saya jelasin tanpa embel-embel asuransi, bukan kita menutupi ya, tapi saya sengaja membuat dua versi untuk membuktikan sebenarnya lu mampu gitu. Kamu punya uang itu gitu. Itu doang kalau aku pribadi. Jadi, jelasinnya lewat kenapa aku suka pakai. Sampai detik ini saya masih tetap suka pakai yang 2M, lu habisin 1,5, sisa 500, atau lu punya 2M, habisin 1,5, sisa 2M. Menurut kamu, kamu milihnya gimana? Begitu dia milih, dia pasti milih yang bawah dong, tapi logika nggak? Maksud nggak itu? Masuk logika nggak? Dia pasti jawab, tapi kalau disuruh milih ya, gue milih yang bawah gitu. Nah, kalau sekarang gue punya cara itu dan bisa diterapkan cara itu, kamu mau nggak? Nah, dari sana baru nanti kita masukkan unsur-unsur apa? Unsur-unsur menjaga keluarga, melindungi keluarga, ya kan, menikmati aset, untuk menambah power supaya dia itu lebih mau aja gitu. Oke, itu. Oke, sangat setuju Pak Cangdra. Jadi, saya harapkan teman-teman kalau dalam hal belajar, itu seperti Cangdra ya. Cangdra itu, kalau belajar itu, dia nangkap isinya aja. Saya harapin semua orang itu punya kepercayaan diri yang mirip Cangdra. Kenapa? Karena pada saat dia nangkap itu sesuatu, waktu dia jelasin ke orang, dia sesuaikan sama orang itu. Kenapa saya buka tadi, waktu masuk ke sesi hari ini, saya nggak langsung masuk slide. Saya kasih konteks dulu ke teman-teman. Bahwa film ini, film itu nggak semuanya kena ke orang. Tergantung orangnya seperti apa, ada hubungannya sama dia, nggak. Slide ini pakai 100 M, 100 million sebenarnya, 100 million, 100 juta aja sih sebenarnya, mungkin ya. Itu kan slide yang buatan Pak Heri. Tapi kalau saya ngomong 10 M, ketemu nasabah yang sudah punya ratusan M, itu kayak penghinaan bagi dia. Kalau kita ngomong 100 M kepada orang yang 1 M pun belum punya, juga penghinaan bagi dia. Jadi teman-teman, maksud saya, nggak perlu pakai slide ini pun, nggak apa-apa. Tapi waktu Anda belajar slide ini, Anda pelajari alur ceritanya. Terus Anda pelajari feel apa yang bisa dinaikin dari presentasi ini. Anda boleh ambil kertas putih, Anda bisa corek-corek seperti yang Pak Cangdra bilang. Pak, saya kasih gambar aja. 100 juta atau 2 miliar dipakai 1,5, sisanya kan biasanya 500. Lu mau nggak kalau dipakai 1,5 M, sisanya tetap 2 M? Oh, mau dong? Nah, itu kan sudah menimbulkan satu feel. Satu feel apa? Tamak, bisa aja. Untung, bisa aja. Menyenangkan, bisa aja. Itu kan feel yang ditunjukkan. Jadi, teman-teman, saya harapin punya keyakinan diri sama seperti itu. Jadi, waktu belajar, kita menjadinya efektif. Dan ini pun tidak perlu Anda terapin persis. Persis. Wah, hafal mati kayak tadi. Hafal mati. Nggak perlu juga. Tapi, pesannya nyampe. Apa konsep aset dikedepankan? Yang harusnya itu diwariskan, kita pakai dulu. Kalau saya pernah ya, pakai konsep ini, saya ngomong ke teman saya. Dia punya harta banyak. Saya bilang, saya bilang gini aja, sederhana. Saya bilang, ini lu dapetin susah-susah, lu habisin aja. Lu rela nggak kalau dihabisin? Nggak lah, dapetinnya aja susah, kata dia gitu. Nah, sebenarnya, lu habisin nggak apa-apa. Karena kalau lu mau warisin, kalau lu nggak habisin, lu warisin juga. Padahal kalau lu mau warisin, lu bisa pakai konsep gue. Udah. Lu mau nawarin asuransi ya. Menurut lu asuransi itu apa? Nah, itu kan karena aku juga udah punya hubungan sama nasabah. Nah, yang jadi frustrasi saya sampai hari ini adalah, teman-teman, jangan, jangan belajar ini, tapi tidak belajar mentalnya gitu loh. Selalu, nasabahnya di situ. Nah, giliran mau ngomong, Pak Cangdara bilang, betul sih, orang Medan itu agak sulit kalau disampaikan sebuah presentasi yang sangat mendidik, gayanya sangat pakai slide gitu ya. Betul, memang betul. Kalau di Jakarta, teman-teman pakai cara itu gampang. Justru harus pakai slide. Ya, Pak, sebelum saya mulai, saya mau tunjukin satu slide gitu. Wah, itu manajer misalnya. Oh, kita ceritanya pakai slide. Dia orangnya berpendidikan tinggi gitu. Senang aja gitu loh. Orang Medan, yang Pak Cangdara bilang, memang betul gitu loh. Dia aja buka toko. Dia aja tulis orderan aja corek-corek. Ya kan? Orang masuk ke toko dia aja, mau pesan barang aja, dia pakai coretan. Apa lagi? 5 kilo gula. Oke, apa lagi? Dia aja pakai corek-corek gitu. Ya kan? Perkaliannya aja pakai kalkulator cabai. Tiba-tiba kita datang bawa iPad, bawa apa, segala macam ya. Ya, belum tentu dia bisa dapat feelnya gitu. Jadi, sekali lagi teman-teman, saya harap teman-teman bisa menciptakan sebuah rasa. Karena rasa yang teman-teman menciptakan itu tidak bisa dilupakan sama nasabah. Intinya gini deh, setelah Anda pulang, kira-kira cerita Anda itu membekas ke hati dia, nggak gitu aja. Itu aja intinya. Ya, cuman saya harus menjelaskan slide ini secara lengkap. Oke, Anda mau tangkap sebagai mahasiswa, Anda bisa tangkap. Anda mau tangkap sebagai pengusaha, Anda bisa tangkap. Anda mau tangkap sebagai orang pasaran, gayanya pasaran, Anda bisa tangkap, Anda pakai dengan gaya Anda. Itu intinya. Kenapa saya ingin dengar presentasi dari teman-teman? Kenapa? Anda bisa pakai emosi Anda, ekspresi Anda, intonasi Anda. Anda nggak bisa tiru intonasi saya. Saya dengan Pak Heri saja, cara bicaranya beda gitu. Nggak usah tiru gitu loh. Anda cuma perlu tahu inti sari dari presentasi ini. itu cara belajar yang benar seperti itu, teman-teman. Pak Heri, mau bicara, Pak Heri? Sudah bagus ya. Jadi, teman-teman, slide ini seperti kata Pak Iskandar ya, jadi memang kita mau nggak mau kita untuk teman-teman semua, agar teman-teman semua itu bisa belajar, kita tak harus siapkan slide-nya. Tapi, so, daripada slide itu ada di mana? Ada di Anda. Ingat ya, jadi kalau kita belajar, contoh, kita belajar apa sih? Kita belajar pendidikan di sekolah deh. Kita kalau di sekolah, textbook yang kita pelajari itu kita pakai pada saat kita belajar. Kayak gitu ya. Tapi kan nggak mungkin nggak ada textbook juga. Kenapa? Karena kalau nggak ada textbook, kita belajarnya dari mana? Kayak gitu ya. tapi setelah Anda di lapangan, jangan pegang textbook sambil bekerja. Gerti ya, teman-teman ya? Itu maknanya gitu. Jadi, kalau bisa ya, kita improvisasi lagi. Seperti kalau Anda tanya-tanya di sini banyak tukang masak. Tukang masak itu kalau ambil buku menu, dia pelajari waktu dia masak, dia tidak akan ikuti 100%, pasti dia akan improvisasi lagi. ada yang suka makan lebih manis, ada yang suka lebih asin dikit, atau yang bagaimana kan gitu ya. teman-teman, Anda harus kasih cita rasa ke dalam slide Anda, ke dalam presentasi Anda. Jadi, teman-teman, di dalamnya masih banyak sekali slide-slide yang memang kita buat itu tidak kita buat sedemikian rupa, sehingga kita bisa sometimes dalam berapa slide itu yang kita pakai hanya satu atau dua. Dan memang kita tidak mau buat slide-nya banyak. Apalagi kalau Anda betul-betul mau pakai slide-nya. Karena kalau slide-nya banyak itu jadi kuliahan. Jadi kuliahan gitu ya. Kecuali saat kita mau betul-betul presentasi kepada orangnya, dan apakah itu calon agen, apakah itu nasabah juga mungkin, tapi yang dalam konteks memang dia bersiap untuk mendengarkannya. so, teman-teman, ini adalah bagian daripada kalau kita bilang di dalam pekerjaan kita, yang kita lakukan adalah sebenarnya edukasi secara keuangan. Saya selalu bilang kepada agen-agen dan juga bahkan kepada nasabah yang saya bilang adalah apa? Sebenarnya dalam hidup ini kan yang kita mau cari kan bukan uangnya, yang kita mau cari adalah kebahagiaannya. tapi bagaimana kita bisa menggunakan uang ini sehingga dalam kehidupan kita itu kita punya keseimbangan dan kita bisa menggunakan uang lebih lama dan lebih bahagia gitu. Nah, barulah kita bisa bicara banyak. Jadi, kalau bicara slide ini, Anda bisa bicara sampai sangat banyak sekali, artinya adalah tujuannya supaya kita lihat situasi tadi kata Pak Sandra benar ya, kita lihat situasi orangnya ini siapa? Ya, orang ini siapa? Nah, kemudian cara kita bawa kita harus pasti harus setuaikan dengan orang tersebut. Nah, kalau orang ini adalah orang yang sangat-sangat kaya dan kita bicaranya itu dari sisi yang mana. Kalau kita bicara dengan orang yang biasa, kita harus bicara dari mana? Kan gitu ya. Jadi, kita harus pandai menggunakan slide yang ada. Nah, berapa kali saya pernah pakai slide ini ya teman-teman. Bukan slide ini, konsep ini. konsep ya, bukan slide. Konsep ini saya beberapa kali pernah pakai. Dan luar biasanya adalah banyak sekali orang sadar gitu. Terutama sebagian orang Asia itu punya satu konsep, satu kebiasaan secara turun-temurun ini yaitu dia rajin sekali bekerja cari uang, terutama kalau keturunan Chinese itu rajin sekali cari uang. Namun, kalau pakai uang, terutama kalau yang usia 40-50 ya, 60 apalagi ya. Nah, ini kalau Anda pakai slide ini, ini akan sangat-sangat kuat sekali. Bisa merobat cara pandang mereka. Nah, saya ada tambahan lagi, mungkin ini juga mungkin bisa dipakai. Saya selalu akan tantang mereka. Anda begitu pandai ahli dalam cari uang, ya, kalau saya tanya, kalau kira-kira Anda berani pakai berapa dalam hidup Anda? Dari apa yang sudah Anda dapatkan? Berapa persen yang Anda berani pakai dalam hidup Anda? dari apa yang sudah Anda dapatkan? Nah, rata-rata orang akan jawab berapa? Orang rata-rata orang bilang akan jawab 10 persen. Itu rata-rata angka yang Anda boleh coba aja nanti di rumah. Jadi, Anda kalau mau bicara dengan, mau ngobrol dengan teman, Anda boleh ngobrol soal ini. Jadi, kan tidak terkesan sebagai asuransi. Lu kong aja, nah, jadi wang handwi, wang bat siang kau bu, 5 persen dari walang kan, dari walang kan, diong lo kan kaya lewe, ya lo kan genco ini, genco itu, lo impian kamu pengen jalan-jalan atau apa, kamu pengen lakukan kegiatan sosial, apapun lah, berapa persen yang berani kamu pakai. Nah, teman-teman boleh coba ya, nanti setelah sesi kita ini selesai, Anda boleh coba. jadi ini ngobrol dengan teman-teman kan gak harus, gak harus ngotot, kita ngobrolnya santai, dan kita hanya lemparkan pertanyaan ini. Dan Anda coba lihat, nanti jawabannya rata-rata, itu bilangnya cuma 10 persen. Nah, itulah yang terjadi dengan, dengan, dengan konsep di masyarakat kita. Kenapa 10 persen ya? Anda berani cari, Anda begitu hebat dalam cari uang, tapi yang Anda berani pakai yang 10 persen. banyak sekali orang di dunia ini cari uang, sudah punya uang, simpan, pegang. Seperti Pak Isander tadi kan, dia pegang, dia, dia hanya bahagia ketika dia lihat saldo di banknya banyak. Jadi, kebahagianya itu adalah melihat angka, angka nol di belakangnya panjang sekali gitu. dan tiba-tiba dipanggil yang maha kuasa, habis semuanya. Dan kenyataan dalam hidup adalah, ini berapa, berapa nasabah saya saya buka pikirannya dan terakhir banyak yang beli polis. Dia sadar gitu. Oh ya, saatnya saya harus bisa menikmati hidup. Saya bilang, begitu kita orang yang cari uang susah-susah, kemudian keturunan kita melanjutkan kita dan menerima harta yang mereka cari, yang mereka dapat itu bukan dari dari keringat. Apa yang terjadi adalah mereka akan gunakan dengan sangat, sangat cepat. So, kenapa Anda tidak pernah hargai diri Anda sendiri? Ya, baru kita masuk ke konsep ini. Mau nggak Anda, ya, tadi boleh, kita sesuaikan yang angkanya pasti. Kita sesuaikan angkanya dengan dengan calon customer kita. yang penting adalah konsepnya. Dan setelah kita bisa buka demikian, kita tidak bicara langsung cara asuransi, tapi kita membuka pikiran dia bahwa betapa produk asuransi, produk keuangan itu sangat bisa mendukung kita dalam menentukan apa yang kita mau lakukan. Sehingga dia bisa capai impian dia, apa yang dia ingin kerjakan, tapi di satu sisi dia juga tetap akan melakukan apa yang dia rasakan, dia bisa memberikan kasih sayang yang lebih, persiapan yang lebih, baik untuk keluarga dia. Jadi, dia bisa dapat buat hal sekaligus. Jadi, ini kunci daripada slide ini. Oke, saya share satu slide yang terakhir tadi, teman-teman ya. Jadi, ini bahasa yang kita pakai ke nasabah, itu sangat mempengaruhi rasa yang ditimbulkan di hati nasabah. Bahasa hokien, kalau orangnya bisa bahasa hokien, kita pakai bahasa hokien, tentu itu lebih relate sama diri dia. Tentu dia lebih lebih gampang merasakan, lebih empati. Gini, kalau bahasa hokien, koa, kalau lu keho ya, lu kai cepua. Kemudian, lu buat ya, ulang poi tok tui lu lu kam kai uko. Lu kai kilew lu ya. Waktu walang buat ya kilew siya ulang poi tok tui itu cepat sekelu lu yang lu kai ya. Lu kam kai uko. Itu bahasa hokien. Bahasa Indonesia gimana ya supaya ada rasa kayak gitu ya. Supaya gini, kalau kita pakai pun ada yang balikin gitu. Kalau ada yang, ada orang bisa balikin uang yang kita sudah pakai, lu berani pakai enggak uang itu. Bahasa Indonesia kan kurang dalam ya. Teman-teman harus tahu orang itu kena kalau pakai bahasa apa gitu loh. Ya. Karena target kita itu bukan soal bahasa lah, slide lah, coretan kita lah, ada yang gampang pintar lukis, dia pakai lukisan gitu kan. Bagaimana kalau saya enggak pintar lukis pak, enggak bisa sukses dong. Ya enggak juga. Ya intinya adalah presentasi yang sukses adalah presentasi yang membekas di hati nasabah karena nasabah merasa itu dia banget gitu. Teman-teman kalau mau prospek saya, teman-teman pakai konsep ini bisa masuk. Eh, kita teman baik nih. Misalnya ada orang yang mau balikin uang yang lu pernah pakai seumur hidup lu. Pada saat lu enggak ada, ada yang balikin uang yang sudah sempat lu pakai. Lu mau enggak? Hah? Mau dong kalau ada yang mau balikin gitu. Mau dong gue pakai aja sekarang. Lebih semangat lagi hidup gue. Kan gitu kan? Karena ada yang garansi, ada yang mau balikin gitu loh. Gue pakai gitu loh. Mau berbuat baik lah atau apalah gitu loh. Nah, bahasanya apa? Kita harus kerjasama sama perusahaan asuransi. Ada yang bilang enggak suka dengar asuransi. Yang enggak usah ngomong asuransi. Gitu kan? Tapi cara kerja produk asuransinya kayak gitu. Untuk supaya aset yang kita sudah punya kita bisa pakai di depan. karena di belakang ada yang balikin. Gitu aja intinya teman-teman ya. Teman-teman di lapangan pernah enggak ketemu sama nasabah yang ngomong enggak lah saya enggak mau beli asuransi lah. Karena kalau saya beli asuransi yang nikmati bukan saya sendiri itu. Banyak ya. Banyak yang bilang ah my name maybe asuransi lah. Biar aku yang ini kan kenapa yang orang kadang-kadang merasakan bahwasannya kenapa dia salah satu alasan kenapa orang tidak mau beli asuransi yaitu kalau saya pakai uang ini saya beli mobil uangnya habis enggak habis. Saya beli saya beli mobil harganya sekian ketika mau dijual harganya turun paling paling sedikit 20-30 persen kan gitu ya. Orang habisi uang untuk itu orang berani. Kenapa? Karena dia merasa karena saya pakai mobil saya menikmati. Kalau saya beli asuransi kan enggak ada yang saya nikmati. Yang nikmati nanti setelah yang saya karena uangnya keluar saya sudah meninggal. Yang nikmati adalah alihwaris kan gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang ngomong seperti itu. Nah konsep ini Anda boleh pakai. Anda boleh jelasin. Sebenarnya enggak loh. Justru kalau Anda tahu caranya Anda justru bisa pakai uang Anda bisa menikmati hasil daripada asuransi Anda. Caranya bagaimana? Yaitu kita mengedap yang uang kita pakai adalah uang akan keluar pada saat nanti. klaim asuransi itu keluar yang kita sudah pakai sekarang gitu. Jadi Anda mau pakai berapapun Anda bisa pakai Anda mau sisakan berapa Anda tinggal atur sendiri gitu. Ya itu salah satunya ya. Oke. Ada yang mau share boleh tanya? Boleh. Lemparkan pertanyaan kita akan coba menjawab sebisa kita ya teman-teman. silakan teman-teman. Ya Pak Is. Selamat siang. Siang Pak. Saya bukan mau share ya. Saya bukan mau mengajak mencoba presentasi tapi saya mau mencoba meresapi dari pihak nasabah. Jadi mungkin ini ada sedikit di luar dari topik yang kita bicarakan. Kalau dari mata nasabah yang tadi diutarakan itu kan hal-hal yang berkaitan dengan ujungnya asuransi. Karena kalau orang meninggal akan menikmati uang sejumlah uang tertentu yang sesuai yang sudah disepakati bersama. Itu kan yang sudah kita ketahui. Tapi kalau ada nasabah yang mungkin merumur 30-an bertanya asuransi yang kita kerjakan ini kan juga berkaitan dalam hal financial planning perencanaan keuangan. Jadi apa yang bisa Anda tawarkan ke saya kalau nanti saya merencana untuk pensiur pada usia sekitar 65 tahun. Kira-kira apa jawaban kita? Terima kasih. Oke, bagus sekali ya Pak Hasan. Jadi sebelum saya menjawab Pak Hasan saya mau sampaikan sesuatu tentang Pak Hasan. Kenapa Pak Hasan sejak bergabung sampai hari ini kok makin mudah aja Pak Hasan? Saya tadi lihat videonya Pak Hasan kok makin mudah gitu kan? Dari awal saya lihat Pak Hasan join sampai hari ini join di GM3 bisa makin awet ya Pak ya? masih mute masih mute masih mute berusaha untuk menjadi mudah aja tapi belum tentu dalam hal yang realitisnya tapi kenyataannya kita semua bisa lihat ya Pak Hasan semakin mudah semakin energi juga jadi saya harap memang kita bergabung disini bisa mendapatkan hal positif sehingga kita bisa mengubah pola pikir kita Pak Hasan berarti apa rahasianya adalah selalu berusaha untuk berpikir bahwa kita itu memang semakin mudah ya Pak ya ya kalau kita tanpa menggunakan pikiran kita saya kira setiap orang akan merasa makin lama makin turun kemampuan berpikir jadi ya memang itu satu hal yang kita juga harus belajar lah teman-teman ya jadi bertambah bertumbuh itu adalah kalau secara medis sel kita membelah terus jadi kita kelihatan bertumbuh jadi yang masih kecil jadi besar ya karena kita bertumbuh nah menua itu artinya selnya sudah enggak bertumbuh jadi malah mati dan tidak membelah lagi nah itu makin menua berarti kita kalau namanya bertumbuh kita makin mudah teman-teman ya jadi syarat untuk supaya tidak menua tapi semakin mudah adalah bertumbuh selalu ada regenerasi ya dalam sel kalau tubuh itu sel kalau pikiran kita harus regenerasi pikiran kita semakin kita regenerasi pikiran semakin mudalah kita ya nah oke pertanyaan Pak Hasan kan kalau umurnya 30-an gimana soalnya yang hari ini kita sounding adalah konsep untuk orang yang lebih mapan ya jelas karena kalau kita bilang kamu udah punya 10M terus kamu kalau misalnya enggak pakai kan sayang gitu ya masalahnya dia enggak bisa bayangin orang dia baru 30 mungkin lagi merintis karir dan tapi setidaknya Pak Hasan sudah dapat satu clue cluenya adalah apa yang bisa kamu tawarkan ke saya untuk hari tua saya nanti kan begitu nah kita harus agak hati-hati kalau bicara soal dana hari tua melalui perusahaan asuransi karena kalau unit link ya kan sebenarnya bisa kita pakai kalau orang itu profil risikonya cukup berani untuk lihat potensi di pasar modal ya karena asuransi unit link ini kan sebenarnya kita mau kedepankan proteksinya Pak kalau dalam dunia asuransi sebenarnya kalau bicara pensiun kita mau amankan angka pensiun tersebut dengan asuransi tapi nggak bisa kita harap asuransi adalah perusahaan dimana saya timbun uang saya timbun-timbun-timbun nanti kalau udah pensiun saya mau ambil uang itu dari perusahaan asuransi artinya perusahaan asuransi menjadi tempat berinvestasi itu agak 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 berisiko menurut saya tapi yang paling pasti adalah kalau kita mau melakukan planning untuk pensiun kita bisa lakukan di bank kita bisa lakukan di beli emas sendiri di luar jadi kita dari sisi asuransi apa yang kita bisa tawarkan kita bisa tawarkan proteksi agar apa agar kalau terjadi sesuatu sehingga dia kehilangan pekerjaan penghasilan dia nggak bisa lagi untuk menabung dana pensiun dia di tempat yang dia lakukan sekarang paham ya Pak Asannya jadi saya dalam kapasitas tidak memberi solusi dalam arti oh produk ini Bapak nabung sebagai program pensiun nggak bisa kenapa? karena disitu nanti akan dibahas apa lagi loh ini kan investasi kan nggak pasti nanti kalau saya waktu tua usia 65 35 tahun kemudian saham turun gimana? terlalu banyak pembahasan yang tidak perlu disana nanti kalau saya jadi Pak Hasan saya akan tanya balik ya kan sekarang usia saya 30 usia 65 nanti apa yang kamu bisa tawarkan saya untuk dana pensiun? saya akan tanya balik dia sejauh ini apa yang sudah kamu lakukan? gitu loh saya pengen tahu dulu kalau dia bilang saya sekarang pelan-pelan saya beli emas saya koleksi oh bagus bagus sekali kan gitu nah jadi kemudian kamu pernah nggak nabungnya di misalnya beli reksadana atau kamu mau kamu ada beli saham nggak? kita pengen tahu dia sudah lakukan apa gitu Pak Hasan nah setelah itu baru kita ngomong sebenarnya yang kamu lakukan sudah benar hanya saja kamu perlu tingkatkan dari waktu ke waktu karena kita juga berkejar-kejaran dengan inflasi dari kami orang asuransi kami ingin memastikan bahwa perjalanan kamu menabung sampai hari tua itu sehat-sehat saja kalau misalkan tidak sehat kami tidak mau sampai uang yang kamu tabung itu terpakai karena itu tujuannya pensiun jadi pastikan kita punya produk apa kalau kita sakit rawat inap di rumah sakit jangan sampai menguras pundi-pundi untuk kita pensiun gitu loh Pak Hasan paham ya jadi arah fokusnya beda langsung Pak kita dari sisi proteksi kecuali suatu hari kalau perusahaan kita meluncurkan satu program memang untuk pensiun dan angkanya sudah pasti gitu Pak kayak Kids EduPlan Kids EduPlan itu kan dana pendidikan sudah pasti angkanya sudah pasti pertanyaannya dia setuju enggak angka ini menurut dia menguntungkan enggak paling-paling dia bilang apa saya hitung-hitung sama aja nabung di bank juga bisa nanti balik-balik gitu Pak tapi paling tidak itu pasti gitu loh jadi itu adalah kalau kita mau pastikan dana pensiun secara angka sehat-sehat nih waktu usian 65 saya mau ambil dana 5M misalnya nah itu harus produk tradisional yang pasti tapi kalau orang ini bilang saya melakukannya ada kok di reksadana gini-gini Bapak boleh cross-check menurut kamu kalau di reksadana kan bisa naik turun nih waktu kamu mau pensiun nanti kalau pas dia lagi turun gimana oh enggak apa-apa wajar namanya juga saham berarti orang ini apa profil resikonya bagus berani diambil resiko oh kalau orang kayak gitu Pak Bapak pakai unit link sebenarnya gak ada masalah Pak Bapak tinggal jelasin aja unit link sebenarnya produk yang sangat cocok untuk Bapak orang kayak Bapak karena sudah digabungin reksadana sama asuransi kasih tau aja cara kerjanya wah mungkin dia bisa masuk gede Pak karena bagi dia dia udah ngerti reksadana juga sama bisa up and down dan dia sama sekali gak ada masalah nah itu bisa Pak gitu loh ya jadi saya sih gak punya jawaban yang oh kalau gitu Bapak kasih produk ini aja gak bisa Bapak coba ngobrol lebih lanjut sama dia Pak itu kalau saya ya kalau saya begitu Pak Hasan Pak Hasan nangkap gak maksud saya ya intinya kalau saya tangkap kira-kira itu artinya kita harus memfokuskan diri kepada salon nasabah supaya dia ngerti asuransi itu pentingnya untuk kehidupannya jadi waktu dia melakukan reksadana dia pensiun kita pastikan jangan sampai ada resiko-resiko terjadi itu buyar semua Pak gitu asuransi memastikan itu jadi jangan sampai karena sakit terus gak bisa nabung bahkan tabungan dipakai gitu kan Pak atau sakit kritis waktu itu bisa kepakai semua itu gak jadi gak jadi dana pensiun lagi gitu karena pada saat itu biaya hidup pun sudah terganggu apalagi nabung gitu ya Pak ya tapi Bapak nanggap oke terima kasih Pak Bapak sampaikan dengan gaya Bapak gaya Pak Hasan yang mungkin sudah boleh dibilang umur 30 bagi Bapak ya itu udah kayak anak lah betul kan Pak ya udah dianggap mentor ya Pak Hasan itu boleh muncul sebagai sosok mentor bagi dia jangan khawatir jadi jadikan itu sebagai satu keuntungan benefit oke Pak terima kasih oke sama-sama Pak nah jadi balik lagi ke topik yang tadi ya saya mau tunjukin satu video teman-teman Patty sekarang nak 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 Jangan lupa untuk menyebabkan Bagaimana? cocok teman-teman masalahnya live is short itu mau gimana kita hidupnya jadi ya itu kayaknya ada suara Ciko tadi ya jangan-jangan itu temannya Pak Ciko ya kayak suara dia ya hahaha ketawa tadi kan jadi ya intinya moralnya adalah moral dari cerita bapak tadi itu adalah orang kalau pinter cari duit tuh kalau enggak 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 pernah dipakai dengan baik gitu kan itu ya matinya sia-sia gitu loh dia cari tapi enggak pakai yang kedua itu ya kan dia pakai dia cari duit dia pakai tapi enggak enggak apa namanya apa namanya dia pakai tanpa ada persiapan apa-apa untuk kemudian hari itu bego ya matinya bego gitu loh karena akhirnya sia-sia juga tapi yang yang ketiga yang paling bagus sih dia pinter dapat duit dia bisa nikmati juga tapi dia sudah persiapan juga ya kan orang ini sudah ambil program kita ya sudah ambil panin smart protection enggak lah itu bercanda aja oke nah jadi teman-teman bicara soal smart protection saya melenceng dikit ya semalam itu ada agent saya yang sudah lama banget itu udah kayak nggak aktif lagi gitu tiba-tiba dia chatting sama saya dia bilang is saya suruh nasabah saya tutup polis loh loh saya bilang kenapa itu agen lama udah nggak aktif saya bilang kenapa masa bayar premi 2 juta coynya di atas 2 juta jadi dia ngomong gitu masa dia bayar premi 2 juta coynya di atas 2 juta uang dia lama-lama habislah is walaupun dia bayar premi makanya saya suruh tutup aja jadi saya saya bilang gini sama dia iseng sih saya pengen dia aktif lagi ya saya saya terlintas tiba-tiba ide yang liar aja gitu saya bilang woy by the way ada loh yang tidak pakai coy ah terus dia bilang ah sama aja itu katanya company sudah hitung gitu udah dimasukin ke dalam itu pasti katanya hitungannya saya bilang betul udah dihitung di dalam memang tapi hitungannya udah murah banget murah habis diskon kandas ya jadi hitung di depan tapi diskonnya diskon kandas lo mau nggak lihat dia bilang betul juga ya coba lihat katanya gitu jadi teman-teman saya teringat dulu El pernah share kan link PSP UP1M berbagai usia masih ingat? ayo saya cari-cari tuh saya cari-cari saya sengaja nggak mau cari El saya nggak mau shortcut saya saya masuk ke grup ya kan saya search pakai keyword PSP gitu keluar linknya yang ada di Google 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 apa itu namanya Google Drive Google Drive jadi El udah bikin kan usia berapa sampai usia tua saya klik yang sesuai usia orang agen saya itu saya klik saya kirim satu ke dia ya kan UP1M premi 35 juta setahun bayar 10 tahun terus dia tanya gini is kalau NAV sampai 0 proteksi jalan terus ya jelas dong saya bilang jelas jalan terus ini justru keindahannya aman tentram dan pasti gitu loh saya bilang gitu wih bagus ya kata dia gitu nah saya terpikir kok dia bisa bilang bagus kok dia bisa bilang bagus teman-teman tau gak UP1M umur segini umur 43an gitu kan premi berapa ayo yang biasa bikin proposal setahun berapa UP1M umur 43 ini sekitar 18 juta 16 juta setahun setahun ya 18 sampai 16 16 oke 16 sampai 18 16 sampai 18 lebih kurang ya 15 sudah kasar 15 bisa ya oke kalau begitu dia ambil ambil ini PSP 35 juta kan lebih mahal 20 juta kan nah kenapa dia bilang bagus teman-teman karena itu masuk ke feel dia dia feel ini bagus kenapa pasti betapa mahalnya harga sebuah kepastian dia merasa itu gak mahal dia bilang gini ini baru patent loh kenapa karena saya bayar 25 juta 10 tahun kemudian sudah pasti tidak usah bayar nah ada investasinya kalau sampai 0 gimana jangankan NAV 0 lu tarik sampai 0 pun masih ada jangankan NAV nya yang turun lu tarik NAV naik lu tarik protesi jalan terus gue bilang nah jadi feelnya kena wah dia bilang ini baru patent oke nanti semen kita jumpa ya saya mau aktifin dia lagi khusus untuk market-market yang kelas atas jadi teman-teman setiap produk itu ada ceritanya dibalik produk ya tidak ada yang namanya barang mahal di dunia ini serius serius tidak ada namanya barang mahal cuman pertanyaannya pada saat orang itu beli melakukan pembelian biasanya itu karena emosional kenapa mobil yang mewah dan mahal itu bisa laku karena secara emosi kena dia kena di gengsi ada yang kena di potensi oh kalau lu beli ini lu ibaratnya kan sudah jadi barang dagangan lu lu beli ini memang mahal tapi orang lihat lu beda setelah orang lihat lu beda lu bisa masuk ke market yang lebih mahal lebih tinggi gitu-gitulah dia lihat ada sebuah potensi disitu kalau dibandingkan potensi yang dia bisa dapat itu harga enggak seberapa jadinya nah sama dengan PSP jadi saya semalam juga agak iseng bilang sama istri saya kalau sampai PSP ini ada yang ngerti gitu kan tiba-tiba perusahaan bilang karena enggak laku kita tutup aja pasti tiba-tiba laku coba kalau perusahaan bilang PSP enggak ada yang mau jual ya oke kita tarik aja ya jadi enggak usah jual lagi kita tutup aja produk ini pasti besok langsung laku keras kenapa? karena ada kepastian di dalamnya teman-teman Anda kalau lihat PSP bayar 35 juta 10 tahun kemudian 350 nah saldo investasi disana kalau ada 200 pun 200 itu udah untung besar lu tarik semua berarti sisanya cuma 100 modal lu bayangkan kapan aja terjadi 1M udah cair kalau yang investasinya enggak mau ditarik suatu hari menjadi 350 juta balik modal teman-teman atau bahkan lebih tinggi karena saham membaik misalnya wah seneng banget udah untung dari sisi saldo proteksinya enggak ada coy enggak ada coy murah enggak murah banget teman-teman yang bayar 15 juta 18 juta tadi yang unit link bayar terus aduh saham lagi turun oh apalagi harus bayar saham makin turun oh makin harus bayar nah akhirnya senyum-senyum lah yang pegang PSP nah jadi itu potensi senyum-senyum PSP di masa depan potensi senyum-senyum itu yang bikin dia mahal ya jadi harus dikeluarin dalam bentuk film tadi jadi presentasikanlah seperti sebuah film Pak Es mau tanya PSP sekarang minimal premiumnya berapa ya kalau PSP ini minimal UP 250 juta dia pakai minimal UP ya minimal UP nya berapa ya 250 juta 250 juta ya itu nanti Pak Bapak masukin UP 250 lihat usia langsung maksud saya kepikiran ini juga sebenarnya kita bisa gunakan untuk jual kepada orang tua yang ingin gini saya yakin setiap orang tua itu kalau sudah mempunyai anak yang berusaha lahir pasti berkeinginan untuk menabung atas nama anaknya kan begitu ya saya pikir setiap orang kepikiran sih ya ini mungkin akan saya coba juga gini saya akan coba proses ke orang tua yang baru punya anak saya coba akan tanya si atau kau kira-kira punya gak keinginan untuk menabung untuk anak kamu yang perlu lansai ya kalau kita misalnya kalau preminya mungkin kalau cuma 2 juta eh kalau cuma 5 juta setahun atau 6 juta setahun ya gitu ya saya kalau Cici kalau nabung kan pasti di bank begitu ya nah saya ada konsep kepada Cici ini kalau nabung di bank punya namanya kena ADM kan gitu ya kalau kayak nabung disini bebas ADM satu terus kalau Cici nabung untuk anak itu Cici mau tarik atau gak mau tarik kalau Cici nabung pasti kan banyak akan menjawab ya kalau bisa jangan ditarik kan begitu ya namanya untuk anak kan begitu ya nah kalau Cici nabung disini bisa 5 tahun 10 tahun Cici cukup nabung 10 tahun kalau nabung di bank itu kan sudah pasti tidak berkembang tapi kalau nabung disini dijamin berkembang saya pikir ini juga bisa dijual untuk anak-anak sebenarnya dapat terus ada plus bonus yang upai untuk anak itu bisa 290 juta kan gitu ya nah Cici namanya punya anak anak juga tentu kita juga berharap anak itu berbakti kepada orang tua kan begitu ya ya kalau ada apa-apa sih terhadap anak kita anak kita masih bisa berbakti kepada orang tua tapi sebenarnya UP itu bisa dikasih ke orang tua aja juga maksudnya jadi gini presentasi Pak Irwan itu benar karena memancing dia untuk menabung nah namanya menabung ke depan itu kan segala sesuatu makin mahal jadi kita ciptakan satu rasa bahwa nabung itu perlu nabung yang maksimal jangan nabung yang sebisanya kalau asal bisa aja 300 ribu boleh enggak boleh yaudah 300 aja deh kan gitu tapi kalau kita bangkitkan pengertian soal masa depan itu nanti semuanya mahal dia punya rasa pengen menabung paling maksimal yang dia bisa misalnya 2 juta nah kalau gitu rancangnya itu tertanggungnya tetap orang tua boleh kenapa karena kalau orang tua ada apa-apa UP-nya kan jatuh ke anak nah itu silahkan karena itu hanya konsep jadi ini benar-benar free jadi kalau agen sampai bisa mencapai titik seperti itu teman-teman bagi saya sudah jadi teman-teman tinggal olah sendiri gitu iya Pak Pak Irwan ya setuju ya ya jadi bisa buat aja tetanggung PSP ini bisa digunakan untuk maksud saya PSP ini kita bisa buat untuk ke market yang untuk anak-anak sebenarnya bisa juga tapi ya harus tetap kita jangan menyampingkan bahwa namanya sisi saldo investasi tetap kayak unit link cuma bedanya nggak ada potongan coy sama admin tetap bergantung sama NAV juga pada akhirnya jadi anak-anak Pak Irwan itu mau ditabungin juga yang di samping itu maksud saya kan kita kan di PSP kan ada nilai tunai juga yang dijamin kan begitu kan kita ada plusnya di sana juga ada juga cuman nilai tunai terjamin nggak boleh ditarik begitu tarik tutup polis gitu ya teman-teman jadi saya senang juga walaupun kita melenceng sedikit tentang PSP tapi konteksnya sama kita menciptakan satu cerita yang menyentuh ke orang yang relate ada hubungan sama orang itu termasuk pertanyaan Pak Hasan tadi tentang orang umur 30 tadi ya itu semuanya konteksnya sama seperti yang saya buka di awal bagaimana supaya orang bisa merasakan gitu oke teman-teman kalau dari saya sekian ya teman-teman presentasi saya saya stok rekaman saya stok rekaman selamat menikmati selamat menikmati